Halo sahabat youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel komik jadi ya hari ini aku akan membagikan tutorial cara mengatasi mesin fotokopi yang mengalami error i-005 itu dikarenakan web after bermasalah atau web afternya sudah habis perlu dibalik atau perlu diganti ya apa tuh seperti ini guys nah kemarin mesin fotokopi ini yang mengalami error kosong-kosong lima itu tapi sekarang sudah bisa jalan nanti akan saya buatkan tutorialnya dengan menggunakan mesin lain karena mesin ini LCD nya tidak terlalu kelihatan errornya sudah bisa dan saya akan cek web afternya guys nah ini web after yang baru jika web afternya bermasalah kita ganti saja dengan yang baru oke guys eh mesin ini mengalami error kosong lima beberapa hari lalu karena pemakaiannya dalam jumlah yang banyak mungkin sensor di web afternya di pemanas itu ada masalah tapi ini sudah bagus sudah saya riset kemarin sudah bisa dipakai kembali oke sekarang kita cek web afternya yuk langsung saja kita ke tutorial yuk langsung saja kita ke tutorialnya nah ini guys ini panas guys jadi kita bukakan tidak hulu ini sudah bisa kemarin sudah web afternya ke settingannya sudah saya nah kan sudah bisa nah ini guys jadi error 005 itu biasanya web afternya sudah penuh sudah penuh sudah habis dan dibalik nah ini guys nah ini salah satu penyebab error 005 web afternya panas nah ini guys oke ini tidak mutar guys mutar tapi tidak terlalu jadi ini jadi ini kita yang bagian yang sobek ini kita gunting aja seperti ini oke guys ini bagian yang ini kita gunting aja kita buang tapi walaupun web afternya sudah bolong seperti ini hasilnya masih tetap bagus guys jadi rekomendasi drop back atau rekomendasi saya jika anda mau beli mesin yang bandel itu bilang mesin tipe mesin seperti ini guys 5 50 20 atau 60 20 dari 5000-6000 itu bandel nah ini jadi ini kita nah ini masih ada guys hasilnya masih tetap bagus ini guys walaupun seperti ini ini panas guys nah ini kita ambil jadi kita gunung lagi guys nah kita gunung seperti ini nah sampai merata nah seperti ini guys nah ini kan ada minyaknya guys oke sudah selesai oke sudah selesai kembali ke sini oke oke nah seperti itu ya guys kemudian kita tutup lagi oke 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 ini kemarin errornya indikasi errornya sudah hilang karena sudah saya setting nanti akan saya ulangi lagi cara reset nya reset error itu jadi guys tidak perlu kita ganti web appernya kita akan kembali oke guys oke nah jadi kita tinggal setting kita setting errornya guys nah ini sudah sudah selesai kemarin sudah bisa dipakai tidak error lagi nah ini berhubung LCD nya tidak terlalu kelihatan guys ya tutorialnya akan saya pindahkan di mesin yang satu ini Oke kita langsung saja ke tutorialnya pakai mesin ini tutorialnya sama ini caranya jadi cara ini misalkan error 05 ya guys error yang masalah upper tadi jadi begini guys cara menghilangkannya seperti biasa bintang 82 bersamaan kemudian bintang terus ada seperti ini pilih copy copy air terus counter yang disini ya guys nah counter kemudian pilih miss ini guys miss nah ini miss kemudian yang ini guys nah dia yang menyebabkan error 005 itu ini nah ini biasanya sudah angkanya sudah mencapai 2000an disini guys nah nah ini berhubung sudah saya cancel saya clear jadi dia 0 jadi misalkan disini ada angka berapa 2000 berapa gitu 2001 biasanya langsung menyebabkan error langsung saja klik clear disini jadi klik tombol C ini klik clear nah gitu terus ini juga di clearkan nah ini clear nah oke kemudian kembali lagi ke counter lagi nah pilih yang drbl satu ini ya guys nah kemudian cari fix web tulisan fix web ini guys nah ini guys nah ini nah ini kita clear lagi kita clear nah oke 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 kemudian kita clear nah ini ya guys nah oke nah ini sebagai contoh ya guys lalu reset matikan dan hidupkan kembali mesinnya itu sebagai contoh ya guys nah kita berhubung mesin ini kemarin sudah saya setting seperti itu jadi untuk tutorialnya saya pakai mesin yang satu ini karena LCD nya kurang terang ini guys kurang ini kalau untuk di record ini tulisannya kurang terbaca oke oke guys itulah tutorial cara mengatasi error E005 itu masalah web upper nah terima kasih sudah mengikuti kegiatan keluar ini semoga bermanfaat bagikan ke aplikasi media sosial kalian jangan lupa tolong dibantu dengan klik tombol subscribe like komen lalu bagikan ke aplikasi media sosial kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh